Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Puji dan syukur kepada Allah SWT Pawasannya hari ini kita masih diberi kesehatan Kesempatan dapat melaksanakan kegiatan kita Kegiatan rutinitas kita sehari-hari Selawat dan salam berlanjur dengan kita lebih besar Muhammad SAW Hari ini saya ingin lanjutkan membahas tentang pendidikan karakter Yang dicanangkan oleh Ibu Ratna Megawangi Buku karakter Nah disini saya membaca ada berumahnya paradigma Nah untuk memperbaiki kualitas SDM Semakin disadari bahwa Pembentukan karakter sejak usia jadi ini Sangat dibutuhkan Nah di dunia internasional juga sudah ada perubahan paradigma Fokusnya pada pendidikan Ini lebih mementingkan kecerdasan otak kiri Atau IQ anak Jadi sebenarnya Mementingkan kecerdasan Emosi otak kanan Paradigma yang kita lihat Itu anak ditekankan Dipaksakan untuk belajar terlalu dini Anak Anak yang terlalu dipaksakan Untuk menguasai kemampuan kognitif Secara dini Menurut David Elkin Akan membuat anak stres Karena terjadinya ketidaksesuaian Dengan usia yang seharusnya Anak lebih banyak bermain Bereksplorasi Anggapan bahwa keberhasilan di sekolah Ditentukan oleh kemampuan anak membaca Dan berhitung pada usia dini Nah seperti banyak yang dipercaya Oleh para orang tua dan guru Adalah tidak benar Nah ini kita memang melihat paradigma Yang terjadi di sekolah Di paut Di TK itu sudah diberikan Anak-anak ikut les Les keluar Les di sekolah Dan banyak hal Penelitian terakhir Yang justru menunjukkan bahwa Kematangan emosi sosial anak Yang terbentuk sejak usia prasekolah Ia akan menentukan kesuksesan Anak di sekolah selanjutnya Jadi pembentukan karakter di Paut di prasekolah Di TK Itu menentukan kesuksesan Anak di sekolah selanjutnya Aspek-aspek Kematangan emosi adalah Ketertarikan anak pada segala sesuatu Yang di sekelilingnya Mempunyai rasa percaya diri Mengetahui bahwa Dan kapan anak meminta pertolongan Dari guru atau orang-orang dewasa lainnya Kesabaran menunggu Mematuhi instruksi Mampu bekerja sama dengan kelompok Terlalu mengharap Keberhasilan akademik anak Yang diukur dengan Pencapaian angka dan rangking Bukan kepada proses belajar anak Jadi lebih dilihat Rangking berapa anak ibu Berapa nilai hadini yang diberikan guru Sebenarnya bukan itu Lihat Apa yang dikerjakan anak Di dalam bukunya Apa yang menyebab Orang tua dan guru Memaksa anak Untuk belajar keras Karena harus mencapai target Sehingga Waktu bermain Anak tidak ada Padahal yang terpenting Dari tujuan penikan adalah Bagaimana Membentuk anak Agar anak senang Termotivasi Untuk terus belajar Karena kesenangan Seseorang Terhadap proses belajar Akan membawa Sampai tua Nah ini dia Tadi kita tahu Bahwa yang selama ini Orang tua yang menginginkan Anaknya dari Taman kanak-kanak Sudah bisa berhitung Membaca dan menulis Seperti sekolah Di sekolah dasar Ini beranggapan salah Ini kalau menurut Buku Ibu Ratna Megawangi Jadi anak Tidak perlu dipaksakan Untuk belajar Les Belajar tambahan Dia cukup Bermain Dan belajar Di Taman kanak-kanak Ini tergantung Juga guru Yang sudah Paham Tentang proses Pembelajaran Di taman kanak-kanak Apalagi Kalau gurunya Masih baru Tamatan SMA Belum memperoleh Pendidikan karakter Dan belum memperoleh Ilmu-ilmu pedagogik Jadi Mengajar Asal Sudah Mengajar Di Apa yang diajarkan Tidak sesuai Dengan tahapan-tahapan Perkembangan Anak Sangat Merugikan Jadi Jangan Jangan Hanya Memikirkan Finansial Saja Keberhasilan Anak Bukan Keberhasilan Yang ingin Ditampilkan Tetapi Proses yang berlangsung Itu harus Sesuai dengan Tahap Perkembangan Anak Jadi Jangan Salah Mendidik Salahlah Fundasi Awal Yang diletakkan Karena Di Paut Di TK Ini Perletakan Batu Pertama Pada Fundasi Pembangunan Jika Salah Meletakkan Batu Pertamanya Salahlah Bangunannya Kedepan Mungkin Bangunan Yang dibuat Kedepan Bagus Tapi Miring Karena Batu Yang diletakkan Itu Tidak Sesuai Dengan Harapan Nah Mungkin Ini Saja Untuk Pertemuan Kali Ini Saya Sampaikan Maka Kalau Memang Menjadi Guru Belajar Dulu Jangan Asal Jadi Guru Dan Kalau Belum Tahu Belajar Dari Orang Yang Sudah Tahu Jadi Tidak Kita Bisa Belajar Kalau Sekarang Ini Mudah Belajar Dimana Saja Bisa Belajar Melalui Internet Melalui Google Melalui Youtube Semua Kita Bisa Belajar Yang Penting Kita Mau Ya Mungkin Ini Saja Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Saya Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima